Terima kasih telah menonton Kelurahan, Parasorat, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan Tempat yang kita kunjungi diantaranya adalah Gereja pertama di Tanah Batak Juga ada Tugu Titik Nol Kekristenan di Tanah Batak Dan juga ada makam-makam kuno dan tetua-tetua desa Yang berhubungan dengan Kekristenan Baik, tempat yang pertama yang kita kunjungi adalah Makam dari Husni bin Idris Atau yang lebih dikenal dengan Jarumahut Masution Tersebut sebagai tokoh pemersatu kerukunan beragama di Tanah Batak Terutama di Parasorat pada abad ke-19 Jadi beliau ini pada tahun 1857 Menghibahkan tanah kepada pendetapan asel Untuk mendirikan sekolah dan gereja Dari keenam orang putra dan seorang putrinya Tiga putranya menganut agama Islam Dua diantaranya menjadi tokoh penyebar agama Islam di Angkola Yaitu Haji Ali Nasution Dan Kolipa Jamarilun Nasution Sedangkan tiga orang putra lainnya beragama Kristen Yaitu Sintua Johannes Nasution Pendeta Petrus Nasution Salah satu pendeta pertama di Tanah Batak Yang ditabliskan pada tanggal 19 Juni 1885 Dan tanduk Nasution Demang pertama di Baligi tahun 1914 Sampai 1928 Seorang putrinya bernama Ambeboru Nasution Yang menjadi wanita Batak pertama Yang mampu membaca dan menulis Latin Jarumahut merupakan seorang Muslim Yang menjalin persahabatan dengan Pan Assel Yang merupakan seorang pendeta Kristen Sebagai pendeta, Pan Assel sedang mencari sebidang tanah Yang dapat digunakan untuk membangun gereja dan rumah pendeta Jarumahut begitu terharu mendengar cerita Pan Assel ini Karena sudah terikat persahabatan Jarumahut menawarkan sebidang tanah kosong kepada Pan Assel Tanah yang cukup luas itu diberikan kepada Pan Assel secara gratis Ada pendapat bahwa pemberian tanah gratis ini adalah balas budi Karena Jarumahut memperoleh banyak keuntungan selama menjadi pemasok kebutuhan pembuatan jalan Dan tempat bersejarah yang selanjutnya adalah Gereja GKPA Gereja GKPA yang terletak di Desa Parasorat Kecamatan Sipirok ini Adalah gereja tertua di Tapanuli Selatan Untuk gereja yang paling tua yang ada di Tanah Batak Adalah di wilayah Pekantan Mandailing Natal Gereja GKPA Parasorat ini didirikan pada tahun 1858 Selisih 6 tahun lebih dulu dari gereja HKBP Dame Saedni Utatarut Dan mengalami pemugaran pada tahun 1968 Dan sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat setempat Meskipun telah mengalami banyak perubahan Gereja yang berumur kurang lebih 150 tahun ini Masih terlihat adanya arsitektur bangunan gaya klasik modern zaman Belanda Gereja ini dulunya berlantai papan dan diperbarui menjadi lebih besar Di samping gereja ada sekolah SD Namun setelah itu dipindahkan oleh pemerintah setempat Sebelum dipindahkan gereja ini berlokasi di sekitar Tugu Titik Nol Kekristenan di Parasorat Tidak jauh dari makam Jarumahut Nasution Gereja yang bersejarah di Parasorat saat ini Sudah menjadi rumah ibadah GKPA Gereja Kristen Protestanangkola Sebelumnya HKBP Jadi ini adalah Monumen Titik Nol Kristen di Tanah Batak Di atas ditulis GKPA Salah satu denominasi gereja Gereja Kristen Gereja Angkola Sini akan coba kita lihat Seperti apa tulisannya Jadi sebelum ada di Selindung Kristen Di sini sudah ada Sudah datang misionaris terlebih dahulu Di Tapanuli Selatan Tanya Opung Nomensen Pertama-tama dari sini Dari Tapsen Kita lihat dulu di sini Banyak monumen ya Jadi berupa Nanti yang aja di sini Perasorat senter pusat pemindahan kerukunan Dengan anugerah Allah Bapak dan Tuhan Tuhan Yesus Kristus dan Ruh Kudus Monumen Salah Semua Perlu Tahun Kekristianan Dulu Angkola Ismikan pada tanggal 5 Juli 2013 oleh Pujuk Pimpinan GKPA Pendeta Aldo B. Matpaung M.T.H. Burus Pendeta T. Simatupang M.T.H. Sikjen Pemerintah Kawatan Tepanus Yatan H. Sarul M.Pasaribu Bupati Dan juga Insinur H. Aldin Palukut Siregar Wakil Bupati Penitia Pembangunan Monumen Doktorandus SR Siregar Ketua Umum Doktorandus Dahlanara B.S.C. Sekretaris Umum Mendita YP Siregar SDA Ketua Belaksana Gua Saus Para sorak Sipirop Nguli Sini Gak Saus Dan disana itu adalah Keburan Tidak jauh dari Komplek Titik 0 Tugu Kirsten Yang di Tanah Batak Ada Tiga kuburan kuno Yaitu Dimana Kuburan ini adalah Agak kontras Yang tiga ini dari Kuburan-kuburan yang ada di sekelilingnya Ini adalah Kuburan Muslim Dan di tangannya Yang tiga ini adalah Kristen Kita bisa melihat ada salib Di Kuburan ini Karena Dan ternyata memang Kuburan ini adalah Kristen Yang pertama-tama Di baptis Di kampung ini Di parah sorat Dan kuburannya Diterima Di tengah-tengah Di tengah-tengah Kuburan Muslim Di sini Dimana Perkampungan Di sini Perkampungan Umat Muslim Dan yang terakhir Nah kalau yang ini adalah Makam para Leluhur Yaitu Makam para Raja Batak Muslim Yang ada di sana Menurut informasi Yang kami dapat Dari orang setempat Bahwa Makam ini adalah Makam seorang raja Yaitu Raja Malik Siregar Dari Merga Siregar Dongoran Nah buat teman-teman Yang lebih tahu Informasi Dari makam ini Bisa dituliskan Di kolom komentar Baik para Leku dan Itoku Demikianlah penelusuran kami Di Kelurahan Parasorat Kecamatan Sepirok Kali ini Dan sampai ketemu Di video saya berikutnya Horas Terima kasih